Jelang PON ke-20 Papua, tes resmi perlombaan suatu roda dilakukan penitia penyelenggara untuk sejumlah simulasi pertandingan. Tes tersebut resmi bertempat di venue Clementina Rollsport pada minggu 19 September dini hari. Ketua pelaksana Jonas Randan Bua mengatakan, kegiatan tersebut diadakan guna melihat kesiapan dari penitia lapangan sebelum nantinya menjalankan perlombaan. Jonas menjelaskan kegiatan tes event dapat menjadi tolak ukur kesiapan tanah Papua. Pihaknya sangat antusias menyambut kedatangan para kontingen. Tergait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua. Ada Tio Effendi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tio. Ya, halo. Selamat sore waktu Indonesia Timur, rekan Firda dan juga Tribun Nurse dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya akan menyampaikan informasi dari cabang olahraga yang baru saja melakukan tes event jelang PON ke-20 di Tanah Papua, yaitu cabang olahraga sepatu roda. Tes pertandingan kali ini merupakan simulasi wajib dari seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan nantinya di Kota Jaipura. Nah, Jonas Randan Bua, selaku Ketua Pelaksana, menjelaskan bahwa tes kali ini bertujuan untuk para panitia di lapangan dapat siap sedia pada saat pertandingan resmi nantinya. Pada simulasi kali ini juga dilakukan tiga pertandingan, yakni kategori kecepatan jarak 100 meter, 300 meter, dan juga 1000 meter. Kontingen yang hadir juga di lokasi ini ada DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat, Firda. Tio Lantas, bagaimana saat ini tingkat kesiapan dari panitia untuk menjelang PON ke-20 Papua Oktober mendatang? Baik, untuk kesiapan dari panitia penyelenggara, saat ini sudah dikatakan siap 100% dari Ketua Pelaksana, karena sebelumnya juga sudah dilakukan bimbingan teknis secara materi dan juga praktek. Namun, ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi, sehingga nantinya dapat siap sedia pada saat pertandingan terlaksana. Sila. Lantas, apakah ada kendala begitu untuk saat mempersiapkan lapangan untuk para kontingen yang dari jambang olahraga sepatu roda ini? Ya, baik, Firda. Untuk kendalanya, saat ini hanya tersisa pihak panitia masih menunggu perlengkapan dari Sub PB PON untuk peralatan pendukung nantinya di Clementinal Roller Sport. Diharapkan nanti tujuh hari sebelum pertandingan, peralatan pendukung tersebut sudah tersedia agar pada saat pertandingan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Rada. Tio Lantas, untuk pertandingannya sendiri digelar kapan dan dimana saja nantinya untuk cabang olahraga sepatu roda untuk PON KEDAWUR PAPO ini? Baik, Firda. Untuk cabang olahraga sepatu roda sendiri, nanti pertandingannya akan dilaksanakan sejak tanggal 27 September bulan ini hingga 3 Oktober 2021 bulan depan, Firda. Untuk lokasinya sendiri menggunakan dua lokasi, yakni Clementinal Roller Sport sebagai lokasi indoor dan juga Jembatan Yosefa sebagai lokasi outdoor. Keduanya berlokasi di kota Jaipura. Kembali, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Ketua Pelaksanaan Cabang Olahraga Sepatu Roda PON KEDAWUR PAPOA. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk kesiapan pampil kita pada hari ini pada prinsipnya sudah jalan hampir 100% lah. Karena dari kemarin dari Bintek sampai hari ini kan ada kegiatan simulasi juga, kita tersipin sekerja simulasi terhadap kesediaan pampil kita dalam menunjang nanti perjalannya pelaksanaan PON. Sehingga terkait masalah tupuksi masing-masing daripada pampil kita, hari ini betul-betul sudah diimplementasikan dengan baik. Tinggal nanti di akhir daripada kegiatan ini kita akan perluasi lagi kekurangan apa yang akan kita perbaiki. Nah, untuk jumlah pampil secara keseluruhan 175 orang. Sudah termasuk perangkat pertandingannya di dalam juga wasit juri. Kalau dilihat dari tes ifian hari ini kira-kira apa yang masih menjadi kendala yang kelihatan ini? Jadi kalau untuk masalah kendala hari ini terkait masalah sarana-prasarananya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.